Hai cofrens, di sini kita akan menentukan volume gabungan dari bangun ruang berikut. Nah, di sini kita bisa perhatikan bangun ruangnya kita bisa bagi menjadi 2 buah. Nah, dalam hal ini kita bisa bentuk garis di sini. Dan di sini ya cofrens, kita bisa potong untuk bangun ruangnya. Nah, berarti dalam hal ini kita bisa lihat ya, karena jarak antara ini ke sini itu adalah 24 cm, dalam hal ini kita bisa bagi 2, berarti untuk 24 kita bisa bagi dengan 2, kita bisa bagi dulu, 2 dibagi 2 itu 1, 1 dikali 2 itu 2, kita bisa kurangkan, maka di sini 4, 4 dibagi 2 itu 2, 2 dikali 2 4 kita kurangkan hasilnya 0, nah maka di sini masing-masing jaraknya adalah 12 dan 12. Nah, karena di sini 12, di sini juga 12, maka untuk bangun ruang yang ini merupakan bangun ruang yang berbentuk kubus. Kemudian yang kedua ini yang di belakang, ini bangun ruang yang berbentuk balok. Nah, karena kubus itu semua rusuknya itu sama panjang, kemudian balok di sini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk menentukan volume gabungannya, di sini kita bisa jumlahkan volume kubus ditambah dengan volume balok. Nah, di mana untuk volume kubus itu adalah rusuk, dikali rusuk, dikali rusuk. Nah, dalam hal ini diketahui untuk rusuk kubusnya itu adalah 12 cm, berarti di sini kita bisa tuliskan 12 dikali 12 dikali 12. Nah, berdasarkan konsep dari prioritas operasi hitung campuran, yang pertama kita bisa dahulukan terlebih dahulu, tanda kurung seperti ini, kemudian operasi perkalian dan pembagian, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena di sini kedudukannya setara, maka di sini kita bisa kalikan dari kiri terlebih dahulu, karena sama-sama menggunakan operasi perkalian. Berarti kita bisa kalikan terlebih dahulu, 12 dikali 12, 2 dikali 24, 2 dikali 12, 1 kali 22, 1 kali 11, kita jumlahkan. Maka di sini 4, 4, 1. Nah, berarti diperoleh di sini adalah 144. Selanjutnya kita bisa kalikan dengan 12. Nah, kita bisa kalikan diperoleh hasilnya adalah 1728 dengan satuan cm3. Kemudian kita cari volume balok dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya itu yang ini ya, ko friends, dalam hal ini diketahui 24 cm. Nah, kemudian di sini untuk lebarnya diketahui, karena ini ke sini itu adalah 12, Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini ke sini itu 12 cm, diketahui lebarnya 12 cm. Kemudian tingginya di sini diketahui 20 cm. Kita bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya, berarti 24 dikali dengan 12 dikali dengan 20. Nah, kita bisa kalikan 24 dikali 12, itu adalah 288. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan 20. Nah, sehingga diperoleh hasilnya adalah 5760 dengan satuan cm3. Nah, sehingga untuk memperoleh volume gabungannya kita bisa jumlahkan ya. Nah, berarti di sini diperoleh hasil penjumlahannya adalah 7488 dengan satuan cm3. Wah, kamu hebat ko, friends, karena telah menyelesaikan soalnya. Oke, sampai jumpa dan tetap semangat belajarnya ya.